Lalu saudara saksi, dalam kaitannya dengan peran daripada klien kami juga, saudara juga lakukan perintah melalui Arief Rahman dalam hal ini, itu musnahkan dan hapus rekaman CCTV. Yang mana saudara mengetahui bahwa rekaman itu berada di mana? Yang disimpan di laptop dan flash disk. Milik Baikuni. Jadi saudara juga dilaporkan bahwa laptop itu milik Baikuni untuk menonton dan juga untuk dimusnahkan dan dihapus. Secara detail juga saudara tidak tahu peran Baikuni ya? Saya tidak tahu pada saat itu karena saya juga baru tahu kalau dia itu baru pulang cuti dan hanya diminta untuk mengkopi saja, tapi kemudian tetap ditersangkakan. Saudara saksi, tadi kan di awal persidangan yang sebelum saudara diperiksa identitas, saudara ditanya apakah saudara kenal dengan Baikuni? Sudah tadi sampaikan saudara kenal dengan Baikuni. Apa impresi saudara terhadap saudara Baikuni dari segi sikap, perilaku, sebagai bawahan dan juga junior seperti apa? Terhadap saudara Baikuni ini sudah ikut saya waktu di direktur, dari Kasubdit kemudian jadi direktur dan saya juga memonitor integritas dan kemampuannya. Jadi terkait dengan peristiwa ini saya sangat terbeban sekali harus mengalami proses kode etik dan sampai pidana. Saya sudah sampaikan di tiap pemeriksaan bahwa mereka ini tidak salah. Mereka hanya menjalankan perintah siapa yang merani melawan perintah saya pasti. Tapi itulah salah saya, saya sampaikan. Dan mungkin di forum ini juga saya akan sampaikan bahwa mereka ini tidak ada yang salah. Saya yang salah. Dan selama pengalaman saudara di mana Baikuni menjadi bawahan saudara, pernah Baikuni melawan perintah saudara atau tidak melaksanakan perintah saudara? Sebelum kejadian ini saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada mereka. Ada tambahan? Cukup menjelis dari kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.